Puluhan polisi dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menjalani tes urin mendadak pada Rabu pagi. Setelah melaksanakan apel pagi, satu persatu polisi langsung meminta untuk mendatangi tim kesehatan untuk jalani tes urin. Dalam tes urin, dadakan ini juga berlaku bagi seluruh para perwira di jajaran Polda Sulawesi Tenggara. Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Bambang Jah Jawa Wono mengatakan, pelaksanaan tes urin dadakan merupakan salah satu wujud komitmen dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di internal personil Polri. Mambang menambahkan, tidak ada toleransi dan akan ditindak tegas bagi para personil yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kita Direkturat Narkoba Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan tes urin dan ini sifatnya memang mendadak. Dari malam saya baru disampaikan kepada seluruh anggota dan kita baru pasang bannernya. Dan tujuannya daripada kegiatan ini adalah bahwa sebagai bentuk komitmen kita, minimal dari Direkturat Narkoba ini sebagai shaker yang menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan maupun peridaraan narkoba. Karena anggota kami, kami pastikan dengan adanya kegiatan ini, nanti mudah-mudahan bisa ada yang positif. Maka dengan hasil seperti itu, ataupun kapanpun akan kita laksanakan dengan hasil yang positif, akan kita tidak laksanakan. Kalau anggota yang nanti mungkin berasal yang terlibat, akan kita tidak laksanakan. Tetapi dengan adanya kegiatan seperti ini, ini merupakan sebagai bentuk niat kami, semangat kami dalam kata untuk meningkatkan pemberantasan penyarkoba pada tahun 2023. Mulai dari internal kita sendiri, karena nanti akan kita sampaikan juga pada saat perjajaran untuk melaksanakan hal seperti ini. Sehingga nanti dengan adanya kegiatan ini minimal, minimal kita sebagai anggota tidak ada keban lagi untuk melaksanakan penindakan di wilayah kita. Di wilayah, khususnya di wilayah Polda Sutra. Dari puluhan polisi di tes urin, hasilnya semuanya dinyatakan negatif dari penggunaan narkoba. Tes urin dadakan bukan pertama kali dilaksanakan di Polda Sutra, tetapi kegiatan rutin yang dilaksanakan secara acak. Al-Kazali melaporkan dari Kendari.